Bok ya, sadar tuh ya, siapa Bung Karno, siapa Sahrir, siapa Gibran. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Gibran, baru dua tahun lho ya, langsung, cok, lonceng air roket ke WAPRES. Jadi Gubernur nggak, Menteri nggak, DPR pun nggak, langsung. Kira-kira bermartabatnya itu. Gimana sih kamu ini kok? Gak punya rasa balas budis yang sudah nolongin kamu, yang sudah membesarkan kamu, malah bok, tusuk dari belakang. Yang menjatuhkan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Begitu kuatnya dia. Dibutakan matanya, dibutakan hatinya, jatuh dia. Karena apa? Karena keserakahan. Ini teman-teman analis tuh ya, yang nempel sama lembaga survei, jangan bodohin rakyat saya ya. Kalian dibayar silahkan, tapi never ever dengan pemikiran busuk yang seperti itu. Pemimpin kayak badut, badut kok jadi pemimpin, begitu lho ya. Seolah-olah tuh kalau nggak ada Pak Jokowi, ambruk negara ini, jangan-jangan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini idola kita semua nih. Sebenarnya walaupun saya nggak memperkenalkan, pasti next season sudah mengenal lebih jauh. Tapi nggak apa-apa saya memperkenalkan. Assalamualaikum, Bung Eros Jarot. Salam, 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 Salam. Jadi, Mas Eros Jarot ini seorang budayawan, sutradara, pencipta lagu, penulis naskah, dan politisi seni. Saya lebih senang dibilang anak jalanan aja lah. Jadi, Bung Eros ini orang luar biasa. Bung Eros, ini, akhir-akhir ini, kita dikejutkan ya dengan praktek politik kekuasaan yang tidak masuk di dalam common sense kita. Kita melihat orang tega melakukan politik kekuasaan, mengabaikan etika, mengabaikan adab, dan saya boleh katakan tidak bermartabat lagi. Jadi, sudah jauh dari budaya timur kita. Oleh karena itu, saya ingin minta perspektif Mas Eros Jarot melihat kondisi sekarang ini. Gini. Mereka itu patokannya sangat pragmatis, ya. Oke. Hukum. Hukum. Dia balik bertanya sama saya, waktu saya kritik. Ya. Emang ada hukum yang kita langgar? Oke. Dia bilang, ya emang nggak ada, Mas. Oke. Emang nggak ada tuh pelarangan itu? Nggak ada. Oke. Cuman hukum itu ada dasarnya tuh etika. Oke. Jadi hukum itu fondasi paling bawahnya etika. Ya etika dan moral lah, ya. Oke. Nah, itu namanya value nanti baru keluar. Oke, nilai. Nah, untuk operasionalnya di ketata masyarakatan, Oke. dibentuklah hukum. Oke. Tapi law without values, ya. Tanpa pijat etik and moral, is nothing. Oke. Jadi kita kan bukan mau bikin hukum rimba yang tanpa pijatkan apa-apa. Oke. Nah, memang secara peradaban, ya. Oke. Kita kan sebetulnya menitipkan negeri ini kepada perempim itu sebetulnya yang paling utama, menurut saya. Membangun peradaban. Oke. Ya, tapi rupanya dengan maaf mungkin perbedaan persepsi atau pemahaman. Oke. Jadi bukan peradaban yang dibangun, perbiadaban yang terjadi. Gitu lho. Bahaya ini katakan. Lalu betul, ini kan kenapa yang tidak beradab, ya biadab. Waktu itu sederhana aja kalau saya ya. Jangan susah-susah lah. Jadi kalau orang tidak beradab, berarti dia biadab? Ya pasti biadab. Oke. Pasti. Itu bahasa saya. Kan sudah begini lho ya. Saya rasa kita harus, ini kan masyarakat ya. Kita bukan mau menyalahkan, mencari salah dan benar. Oke. Mendudukan permasalahan. Itu kan. Nanti salah dan benarnya kan pendengar sendiri yang bisa ya. Mengambil kesimpulan. Oke. Contohnya, kayak mahkamah konstitusi. Oke. Dengan alasan berbeli-beli tupamannya itu ya. Ya. Saya bilang, udah deh gak usah, kamu gak usah banyak bicara, kita serangkan masyarakat. Kira-kira-kira bagus gak nih. Enggak. Ya sudah, kamu jelek itu aja. Kan sederhana aja kan. Bahwasannya, the final judgment, itu kan. Pusat akhirnya kan rakyat dan masyarakat menilai. Oke. Ya. Masyarakat tuh memang bisa didekte, ya. Bisa juga kebohongan tuh menjadi kebenaran kalau seribu kali. Diulang. Diulang-ulang, kata Goebel. Oke. Ya, tuh. Nah, tapi tidak bisa. Setiap hari, sejuta orang, ya. Bisa dibohongin, gak bisa itu. Oke. Nah, jadi harus dipahami juga itu. Kalau bahasa Jawanya tuh, one day, the truth will reveal, gitu kan. Jadi kebenaran tuh akan muncul. Jadi percuma lah, ya. Ya, saya juga apa ya. Kita semua bohong. Kan bohong lah kalau kita dari pertamanya membenci Pak Jokowi. Enggak kok ya. Kita cek. Saya kan gak pernah juga disakitin. Saya gak pernah juga. Tapi begitu dia menyakiti. Kedalatan kita, gitu kan. Dia menyakiti bangunan demokrasi kita. Kita semua merasa sakit. Oke. Jadi bukan eros jahat. Eros jahat apalah. Kecil itu. Gak penting, gitu ya. Tapi, kita bicara soal negara yang kita bangun dengan perdanaan darah ini. Buat apa kita bereformasi ria, gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke jalannya the path of order baru, gitu ya. Paling baru dan lebih jelek. Oke. Lebih jelek ya. Lebih jelek. Kita lihat aja. Pak Harto itu baru menginstall tutut ya. Iya. Itu setelah hampir 30 tahun lho ya. Baru diangkat. Nah, ini baru 10 tahun juga belum. Satu dasar warsa juga belum ya. Oke. Bagaimana anaknya, mantunya. Nah, sekarang tiba-tiba, wah, ada loncat jauh. Loncat jauh itu di lapangan olahraga lah. Jangan di politik lah ya. Loncat jauh yang secara meritokrasi itu dihancurkan. Jangan dong ya. Seorang kepala negara itu kan harusnya memberikan percontohan yang baik. Teladan ya? Iya dong, teladan. Oke. Kalau orang Jawa bilang itu diguguh, guru. Dikugu dan ditiru. Oke. Jadi seorang presiden republik ini nanti jadi guru-guru bangsa. Dikugu, tentunya dipercaya, ditiru. Ya, perilakunya ditiru. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau presidennya gitu, kalau diikutin gubernur-gubernurnya gimana? Nanti kalau bupatinya pada ikut gimana? Nanti kalau para camatnya ikut bagaimana? Lurahnya ikut bagaimana? Mau jadi apa ini? Makanya kita secara tegas menorak KKN. Jadi unsur KKN-nya kan nyata. Dengan segala format macem-macem. Ada juga analis politik, gak tahu itu ya, dibayar berapa gitu ya. Sampai bisa-bisanya menobelize perbuatan. Bahwa ini semua dilakukan Pak Jokowi. Untuk menyelamatkan Indonesia. Jangan sampai tidak jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Oh, jadi yang benar itu anaknya. Jatuh ke tangan orangnya itu yang paling benar. Ini kan gimana sih? Kan presiden itu telah mendigris dirinya sendiri. Dengan begitu. Padahal dia kan harus diakuin ya. Dia kan people darling. Oke. Iya dong. Jangan karena sentimen semuanya jelek soal Pak Jokowi. Ya gak boleh gitu dong ya. Ada juga hal yang baik yang sudah dilakukan. Mungkin ya salah makan apa nih? Akhir hari ini ya. Saya cukup ingin tanya. Pak, sampai itu terakhir makan apa sih? Kok jadi berubah begini gitu kan? Nah, hal-hal itu yang seluruh raya itu mencatat ya. Yang dilupakan. Gak bisa Pak. Maaf ya. Kalau kotoran itu. Ya. Saya gak enak bilang tak itu gak enak ya. Kotoran ya. Biar sopan ya. Biar dibungkus seperti apa? Satu hari. Kalau dibungkus itu gasnya semakin padat. Pasti air keluar juga baunya. Jadi pasti terbongkar. Pasti. Jangan kemanapun lari ya. Kelubang semut pun bahwa itu akan mengikutinya. Nah kita kan sebetulnya sebagai kawan ya. Patut ya seharusnya memperingatkan. Loh saya sudah cukup memperingatkan perkara dengan tulisan saya. Oke. Kayak gitu loh akhir-akhir raya. Tapi ya kalau gak tahu. Emang Lord Action. Saya berkata. Dia bilang ya. Loh satu milangan. Power tense. Atau corrupt. Ya. Absolute power. Itu kan corrupt absolutely. Mungkin Pak Jokowi dalam state seperti itu sekarang. Mungkin ya. Jadi. Oke. Ya saya serahkan aja kepada para pemirsa nih ya. Apakah saya fitnah. Oke. Apa enggak. Ya kita sama-sama. Kita sama-sama. Kita berbagi sama-sama. Kita analisa sama-sama dengan tidak lewat kebencian ya. Oke. Tapi yang waras-waras aja. Nah selama orang waras. Saya yakin. Saya yakin seribu persen. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini. Bukan hal yang berdekatan dengan akal waras. Itu aja. Oke. Mas Heros. Ini kan menarik. Tadi Mas Heros katakan bahwa waktu tahun 97, 98. Dimana Mas Heros juga turut mendorong ya reformasi. Itu kita membuat komitmen berbangsa dan berdegara. Menolak yang namanya praktek kolusi. Kolusi dan nepotisme. Sehingga adalah keluar latar MP. Clean government, good governance. Kita tolak itu praktek-praktek nepotisme yang dilakukan, yang dilanggengkan order baru. Tapi ironi Mas Heros sekarang kelihatannya politik kita sedang ingin mengembalikan. Kembali praktek-praktek nepotisme. Dan yang lebih ironi secara kasat mata dipraktekkan. Dan saya sangat terguncang karena seolah-olah masyarakat jadi permisi. Skeptis. Melihat ada sebagian, bukan seluruh ya. Ada sebagian masyarakat menganggap itu hal yang tidak perlu dikritisi. Hal yang biasa-biasa saja. Ini kira-kira kenapa mas Heros? Ya enggak juga lah. Enggak ya? Enggak juga. Itu kan yang namanya silent majority. Oke. Pasti ada masih. Cuman enggak ngomong ya. Oke. Dia diam ya? Ya. Yang diam itu bukan berarti setuju. Oke. Atau katakanlah dia sudah pesimistik, apatis. Enggak. Enggak. Cuman mungkin karena letih ya. Capek. Capek. COVID-19 segala semua begitu ya. Nanti aja deh. Pasti kan banyak kan raya. Sampai semau. Kalau bahasa Betawinya. Mau kemana sih lu? Gue tunggu dah. Gitu kan gitu ya. Oke. Jadi begini. Karena sihir dan para baser ini kan kayak sihir ya. Iya. Jadi mensihir masyarakat. Sehingga daya analisisnya turun. Semuanya turun. Yang seadanya pemujaan. Oke. Ya. Karena tiap didonder itu. Contohnya apa? The boss can do no wrong. Itu udah wah disuntikan demikian lupa ya. Oke. Jadi apapun yang dikerjakan itu dinoblize. Hmm. Ya ayo kita pindah. Pokoknya 20. Nanti Agustus. Tahun depan kita harus ada di sana. Hmm. Merayakan kemerdekaan. Ya itu kan hanya orang. Gimana ya ngitungnya gitu loh ya. Kita pasti menghadapi pemilu. Belum pil keadanya lagi. Ya kan. Tiba-tiba mau pindah. Tiba mau pindah. Coba deh. Pertanyaan saya. Nanti saya tanya kan kepada pemilu saya. Waras gak sih itu. Nah. Apakah saya salah? Coba kita renungkan ya. Jangan kita dengan kebencian. Saya tidak benci dong. Saya setuju pindah. Kan bisa. 8 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun lagi. Why rush gitu. Untuk apa? Jangan-jangan untuk legacy. Itu yang saya sayangkan. Hmm. Tidak perlu Pak Jokowi itu legacy udah bagus kok ya. Orang akan mengenang selalu. Orang mengenang. Tapi kalau begini bangunan yang sudah begitu indah gitu kan. Kok dihancurkan sendiri. Hmm. Saya gak tahu apa ini yang orang bilang ya. Bahwasannya saya tuh percaya. Karena saya tuh. Mudah saya tuh cuma satu sih. Percaya dengan Tuhan gitu ya. Iya. Kalau sama lembaga survei saya kurang percaya. Iya. Saya percaya dengan Mas Tuhan gitu kan. Kayaknya tuh Tuhan tuh kadang-kadang kalau bercanda tuh luar biasa gitu kan. Didiemin aja satu hari. Dibutakan matanya. Dibutakan hatinya. Jatuh dia. Karena apa? Karena keserakahan. Nah. Jadi hal seperti ini kan. Sebagai teman kita wajib. Contohnya kayak gini. Di sebuah pesawat ya. Wah. Pramugarinya bilang. Saudara-saudara kita terbang di ketinggian. Sekian-sekian-sekian. Dalam keadaan baik. Tidak ada turbulent. Selamat menimati penerbangan. Sementara kita. Yang di munita. Tidak ada gunung. Terus besar nabrak nih. Yang di dalam pesawat tenang-tenang aja. Kenapa? Karena sudah disihir. Oke. Dengan announcement itu. Announce. Kita. Yang sayang. Jangan sampai hancur nanti ini. Please. Please. Kalau perlu bagging kita ke paletnya itu ya. Jangan. Gila nih. Kamu tahu depan itu. Hanya gara-gara satu. Karena semua controlling. Dia udah gak bener nih. Iya. Kita wajib ngasih tau. Tapi dasar. Si pilot ini. Gak mau dengerin orang. Karena merasa apa. I'm the one who knows everything. Sayang. Tahu semua tentang kapal ini. Kalian apa sih yang di bawah. Ngerti aja lu kan gitu ya. Padahal kita ngeliat dengan jelas. Kalau terus ya aduh. Sementara lagi nabrak nih pasti gitu ya. Makanya pada gelisah. Nah. Saya pikir. Memang ini harus diadakan satu tindakan. Yang mungkin di dalam bahasa politiknya perlawanan. Pada sebetulnya. Kalau bahasa Jawa aja kan. Istrinya orang Jawa. Ngeman. Ngeman. Iya. Disayang. Jangan sampai-sampelah. Yang sudah bagusnya jangan begitu. Ya. Tapi gimana. Kalau sudah Ngeman. Yang Tihman itu gak ngerti. Wah. Kampel. Gak gitu. Jadi. Jadi. Sebetulnya apa ya. Memang ini ada. Saya juga aneh nih. Orang-orang Batak jadi pada lembut. Orang-orang Makassar jadi pada lembut. Gitu kan. Kok tiba-tiba di Jawa jadi Jawa semua gitu ya. Ini saya dikritik nih Mas Eros Jawa. Ya ngapur rancang semua. Ini kemana. Itu general-general semua jadi kopra. Iya. Gimana sih nih. Sama anak kecil itu kan bisa ngepuran jambu ini. Saya sedih aja. Sedih. Iya kan. Jangan. Terus. Di blasting. Sahrir juga umur. Bung Karno. Ya elah. Kok. Bok ya sadar tuh ya. Siapa Bung Karno. Siapa Sahrir. Siapa Gibran. Itu loh. Nah. Jadi anak-anak ini dibikin masyarakat yang dilusional. Jangan dong. Kewajiban Anda kayak saya. Mengenyadarkan kembali masyarakat dari sihir-sihir yang meninabobokan dan menidurkan akal sehat. Oke. Itu tugas kita. Bahwa ada konsumennya? Ada gitu kan. Apanya nanti gimana. Contohnya. YouTube saya di takedown. Saya gak usah nangis. Iya. Kontennya hilang semua. Gak usah nangis. Bikin lagi. Baru lagi ya. Bikin lagi. Bikin lagi. Kalau sampai nanti-nanti dipenjarain. Percuma menjarain saya mahal. Saya minta makannya steak nanti kan mahal. Jadi santai aja lah. Gak usah. Gak usah terlalu ditakut-takutin nanti bugi nanti. Yang takut tuh karena merasa dirinya besar. Siapa sih emangnya. Emangnya saya siapa kok. Sampai begitu pentingnya harus ditangkep kan ada gunanya ya kan. Nah itu satu. Yang kedua. Ini kepada Pak Aparat Keamanan. Bapak-bapak tau gak sih. Yang diperjuangkan ke anak-anak ini. Kenapa? Siapa tau gak nih. Kepada Pak Jendral nih ya. Tuh Pak Wali Kota. Semuanya nih ya. Yang sedang diperjuangkan ke anak-anak ini satu. Untuk anak cucu kalian juga. Supaya anak cucu kaliannya hidup di sebuah negara. Demokrasi. Tanpa ketakutan. Dan tidak masuk terbelunggu dalam. Bahasa Jawanya tuh. The Conspiration of Fear. Itu yang semua membebaskan anak-anak ini biar hidup merdeka. Biar cerdas. Tidak ada lagi apa. Hanya anaknya raja yang bisa jadi semuanya. Ya kan. Dulu kita ngangkat Pak Jokowi itu untuk pembercontohan. Bahwa dari keluarga biasa aja. Nah sekarang mau dibangun lagi. Ya. Masa anak baru dua jawab ini. Jadi anggota partai bisa jadi ketua partai. Masa enggak malu sih gitu loh. Maksudnya gila loh. Gimana ya. Saya sesama orang Jawa nih ya. Mau nanya gitu ya. Baca buku yang Jawa yang mana sih gitu loh. Ya kan. Kan babatan aja wadah itu kan. Haduh lucu ada. Semualah centini ada. Semua yang macam-macam itu banyak kok. Dari mulai hal yang gimana sampai ini. Bagaimana juga di ajaran. Kayak ngeluruk tanpa pahalo. Menang tanpa ngasur ake gitu kan. Gak usahnya orang Jawa tuh satu ya. Lui becek mati nih Bang Wirang. Derajat itu ya. Derajat itu penting. Derajat itu ditumbuhkan dari apa? Dari integritas ya. Dari dedikasi dia. Dari kehadiran dia sebagai manusia. Nah. Tapi kalau maaf saja. Dengan cara-cara dilakukan ini. Kan sayang. Ya kan. Sudah bagus loh ya. Ya mungkin orang yang sentimen aja sama Pak Jokowi ya. Yang bilang. Ah dia juga bikin apa-apa. Ngerusak aja. Ya enggak lah ya. Ada juga hal yang dikontribusikan. Banyak ya. Banyak. Cuman sekarang ini. Yang semua tuh dihancurin sendiri. Ya kan. Jadi. Saya juga bingung gitu kan. Makanya ini. Ini makan salah. Makan apa sih. Atau makan pel apa ya. Ya 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 ya. Jangan-jangan ada orang di sekirilingnya. Ya. Yang buat ramuan khusus. Kalau siap makan dikasih. Sehingga jadi seperti ini. Oke. Itu yang harus diwaspadet. Oke. Mas Eros. Saya ingin sedikit mengambil tadi. Anggap yang dikatakan Mas Eros. Bahwa kekuasaan. Yang dirai. Tidak dengan cara berintegritas. Berarti kekuasaan itu tidak bermartabat. Kira-kira seperti tadi ya. Ya ya ya. Asli. Apakah kalau Mas Eros melihat kondisi sekarang ini. Ada jalan ke arah sana. Ingin meraih kekuasaan. Tanpa mempertimbangkan. Yang namanya integritas. Bisa gampang sih. Jawaban saya. Saya nanya ke pemirsa ya. Kira-kira itu yang dilakukan Mas Kaisang itu berwarna-warna. Itu aja. Jangan saya jawab. Dia pemirsa. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Gibran. Ingatkan lo ya. Baru berapa. Baru dua tahun lo ya. Langsung. Loncok air roket. Ke WAPRES. Jadi Gubernur enggak. Menteri enggak. DPR pun enggak. Langsung. Kira-kira. Bermartabat enggak itu. Kalau bermartabak iya. Tapi bermartabat enggak. Satu. Jadi jangan saya lah yang jawab ya. Nanti dikira saya sentimen. Oke. Saya hanya memberikan fakta. Fakta aja. Oke. Kalau dibilang tidak lewat PDIP. Kayaknya enggak mungkin ya. Lewat PDIP lah. Memangnya Pak Joko itu lewat PKB. Atau lewat Nasdem. Atau lewat Gerindra. Ya lewat PDIP lah. Itu. Mbak saya yang buta pun. Pembantu yang buta pun tahu. Yang buta loh ya. Tahu. Nah ini masih warah. Ya semua orang tahu lah. Ya. Artinya apa. Yang namanya orang Jawa itu dikenal namanya Budi. Pekerti ya. Balas Budi. Itu salah satu di komunitas Jawa itu yang orang ada bilang. Weh kok piye toh gitu. Gimana sih kamu ini kok. Gak punya rasa balas Budi yang sudah nolongin kamu. Yang sudah membesarkan kamu. Malah bawa tusuk dari belakang. Gak gitu ya. Kasarnya gitu ya. Nah itu perbuatan itu bagus enggak. Beradab enggak. Itu aja. Jadi jangan saya. Saya tanyakan kepada pemirsa. Saya hanya memberikan fakta-faktanya begitu. Nah sampean monggo ya. Sampean yang bilang lah. Kira-kira hal itu bagus enggak ditiru gitu ya. Kayak gitu. Ya kan jadi ya. Kita enggak usah contohnya nih ya. Wah. Apapun namanya. Tak ketok pokoknya. 35 tahun boleh. Gitu kan. Nah. Ternyata pamannya. Nah saya tanya lagi kepada masyarakat. Kira-kira. Terpuji enggak gitu. Jangan saya yang ngomong. Ngomong gue masyarakat. Masyarakat yang menjawab pertanyaan. Mas Abraham Sampean enak kan gitu. Jadi saya tidak hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mas Abraham tanya saya. Oke. Saya tanyakan lagi ke pemirsa. Oke. Supaya tidak ada dusa di antara kita. Mas Eros. Apa konsekuensi. Kalau kekuasaan itu dirai. Tapi sudah tidak bermartabat. Ada. Satu. Pasti yang dirugikan dua. Pihak ya. Oke. Satu dirinya sendiri. Dan rakyat yang dipimpinnya. Oke. Karena satu. Tiba-tiba kita hidup dalam kegelapan. Oke. Kegelapan itu satu. Pada saat nilai-nilai semua hilang etika moral. Itu adalah kegelapan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Oke. Kalau gelap karena PLN gak tinggal tunggu sebentar. Kita rasai. Tapi kegelapan yang lebih sustansial seperti ini. Memang kalau kekuasaan direbut dengan begitu. Yang dirugikan dirinya. Karena di akhir cerita. Oke. Di akhir cerita. Saya tidak pernah baca di buku sejarah. Oke. Yang melakukan hal itu. Hidupnya dimuliakan. Enggak ada. Tidak. Mungkin satu hari akan terbukar semua. Tapi gimana kok di sana. Contohnya di satu negara tertentu gitu ya. Itu sudah meninggal. Masih dihormati. Sebentar. Kita lihat rekordnya lagi. Oke. Mungkin saja pada saat kita di sini. Dapat berita-berita dari Pes Barat. Begini-begitu ya. Bagaimana kehidupan para leader ya. Di Asia Timur gitu kan. Mungkin juga karena rooted ya. Walaupun di dunia apa dia dianggap ini. Mungkin pada rakyatnya ya. Majoritas mengatakan seperti itu. Dan bisa bertahan sekian lama. Kita harus ke pertimbangan ya. Nah. Sekarang di Indonesia ini. Yang saya khawatir ya. Beda. Karena maaf ya. Ada budaya. Saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu apa ya. Ada semacam. Ngono-ngono-ngono. Nenggo-ngono gitu ya. Genggir rake panggih gitu. Iya-iya tapi gak ketemu gitu ya. Nah itu ciri khasnya. Jadi mungkin selama ini yang terjadi. Dimana kita lihat ya. Dulu Bung Karno. Pak Harto kurang apa coba ya. Bisa juga ini kan. Kenapa? Karena mungkin juga terlena ya. Contohnya kurang apa hebatnya Bung Karno ya. Tapi ada celah saya sedikitnya. Celahnya itu perempuan gitu kan. Ditojol-tonjolkan. Dia kan. Dia kan emang banyak perempuannya gitu kan. Itu kan dijadikan sentral. Soalnya korupsinya juga gimana. Padahal kan saya yang ngurusin uang revolusi itu. Saya dikasih tugas membuat itu nyari itu ya. Gak ada itu. Nenek nih biar teman-teman tau ya. Bufat itu ibu negara ya. Saya satu hari lagi nyetir di telepon. Eros kau pulang lah sini. Ada apa bu? Aku lagi bersama. Sudah kau sini dulu gitu. Ini ibu negara loh ya. Istri Soekarno. Yang dikatakan koruptor waktu itu ya. Tahu apa yang diminta ke saya? Eros kau belikan ibu beras lah. Bayangkan. Gak punya apa-apa ya. Ibu negara. Kaget. Bu. Masa itu apa beras. Kok ada uang berapa? Kok ada uang berapa? Dia usah mau nangis. Ada uang berapa di kantong. Soalnya itu jumlah 70 ribu. Ya sudah kau belikan. Nah pertanyaan saya. Bayangkan ya orang yang gitu tuh di fitnah pun bisa. Jatuh juga. Jadi kejatuhan itu dari hal-hal yang kecil biasanya juga. Pak Harto juga begitu. Ya harus diakuin lah Pak Harto juga banyak lah memberikan kontribusi. Walaupun ada juga kesalahan substansial. Ada. Tapi kan gak bisa semua ini jadi jelek itu. Nah apalagi betul-betul jelek. Nah saya khawatir. Orang Indonesia tuh kan ada istilah yang mencerminkan budayanya. Nilai setitik. Menghacar susu sebelanga. Itu lahirnya. Pribahasa itu. Karena ada kan cerminan dari budaya. Jadi bisa saja ini. Nilai yang setitik ini dari akhir-akhir Pak Jokowi ini bisa mengajukan susu sebelanga. Kita sebagai teman dekatnya bilang. Hati-hati Pak. Itu nilai. Jangan kau tuangkan ke belanga itu. Eh. Malah kita yang dibilang tidak pro. Jadi. Saya gak mau ikut-ikutan menghancurkan dia. Yang menjatuhkan Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Begitu kuatnya dia. Legislatif dipegang dia. Eksekutif dipegang dia. Judikatif dipegang dia. Dalam mengerti yang controlling ya. Ya. Seorang yang harus jarak. Yang bisa saya pegang cuma gelas ini. Dia megang semuanya. Seorang yang harus jarak bisa jatuhin. Pak Jokowi. Pohong gitu. Itu cerita ngayal aja. Yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri. Karena apa? Kata tadi. Nilai yang ditetatkan sendiri ke belanga itu. Mas Eros. Kemarin kita melihat para calon ya. Sudah resmi. Dan masih-masih mengumumkakan pidatonya yang menurut saya luar biasa. Dari pidatok-pidatok itu ada dua hal yang saya tarik Mas Eros. Rata-rata mengkritik. Atau memprediksi. Mengingatkan penyelenggara pemilu untuk bermain fair. Karena disinyalir bahwa ada dugaan. Kecurangan itu ada di depan mata kita. Jadi semua kontestan ini menyampaikan pidatok seperti itu. Walaupun berbeda diksi yang digunakan. Tapi ada yang lebih menarik lagi Mas Eros. Ini langsung eksplisif. Mas Ganjar itu langsung menembus. Menyatakan. Sudahlah kita ini jangan berpolitik drakor. Drama Korea. Apa sih makna yang disampaikan Mas Ganjar itu? Itu jawaban kepada Pak Jokowi. Oke. Yang dalam ulang tahun Golkar ya. Wah jangan terlalu drakor. Oke. Padahal sudaradarannya dia. Peran utamanya juga dia. Peran pembantunya anak-anaknya gitu. Sama pamannya. Kan gitu ya. Loh yang bikin drama dia kok yang ngelarang drama dia. Itu jawaban Ganjar. Oke. Itulah ciri seorang banteng yang bukan celeng. Itu bagus saya bilang Pak. Ganjar tegas-tegas aja. Terus bermain. Jangan bermain-main. Yang main-main. Yang main-main kan Pak Jokowi juga. Iya kan. Orang kita lagi enak-enak kok ya. Sekali janji ke Ganjar kamu. Lain kali. Wah kamu. Artinya rakyat dibikin bingung. Sampai detik terakhir ya. Serakyat menunggu. Siapa sih cawapresnya Prabowo. 270 juta rakyat Indonesia. Menunggu datangnya seorang. Pak Prabowo. Tidak saya khawatir. Saya ada di sini. Ternyata yang ditunggu orang kayak begini gitu loh ya. Bayangkan itu. It's a humiliation to the nation. Jadi kita harus berani tegas-tegas lah ya. Karena negara kita tidak boleh seperti demikian adanya gitu ya. Jadi Pak Abraham kan sudah bertugas ya. Menjaga Indonesia dari corruption gitu kan ya. Kita sudah siang malam. Memang enak tugas itu kan gak enak ya. Kita kerja siang malam itu. Clean government. Good governance ya. Nah gimana good governance. Kalau dibuat peluang itu dari. Wali kota aja belum. Kaisang yang gak tau. Ya kok. Ditanya. Apa itu. Apa peluang di nasi. Ya kalau ditambah umurnya Pak Prabowo. Ditambah sama umurnya Gibran dibagi dua. Ini jawaban apa sih gitu loh. Itu yang saya tanya. Apakah itu four figure ya. Oke. Ya. Dari pemuda Indonesia. Yang diharapkan. Ya. Eh tetangga-tangga saya yang lagi hamil sekarang. Aduh amit-amit. Jangan kayak dia. Sampai seperti itu. Itu ekspresi rakyat. Berarti rakyat tidak permisif ya. Rakyat itu gak percuman gak ngomongin. Oke. Yang ngomong banyak-banyak itu kan banyak dibayar. Mungkin kayak kita-kita juga. Kalau rakyat itu diem. Cuman yang bawa-bawa itu yang lagi hamil ya. Aduh mas, pokoknya amit-amit. Jangan sampai kayak dia. Aduh saya takut nih kalau ngerasain. Katanya orang jauh kan percaya itu kalau lagi. Apa lagi hamil gak boleh. Terlalu gimana sama orang. Penciam sama orang. Nanti jadi dia gitu. Bayangin itu cara rakyat memberikan respon secara kultural. Itu lebih dramatik kalau menurut saya. Itu bukan racon. Bukan racon. This is drama kehidupan yang pada saat dia menonton namanya bitter comedy. Oke. Komodi pahit. Mau ketawa, sakit. Sakit. Tapi kalau gak ketawa, pengen ketawa gitu. Itu yang namanya the bitter comedy. Nah, akhir-akhir ini terlalu banyak bitter comedy yang dipertonton kepada rakyat. Dimana rakyat itu ketawanya jadi kayak film Indonesia jaman dulu. Ho, 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 ho. Gak lepas. Karena sakit di dalam hatinya. Gak ada kan. Tertekan ya. Tertekan. Kayak mana sih film Indonesia dulu kan jaman dulu kan. Kalau ketawa kan. Ho, 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 ho. Kayak gitu sekarang. Oke. Karena ketertekanan. Jadi gak lepas ya. Jadi, gak ada. Dia bilang katanya. Wah, kalau generasi Z sama milenial itu gak peduli kok. Politik dinasti itu gak dimasalahkan. Siapa yang bilang. Memangnya anak-anak mahasiswa yang sekarang penempelin gambar-gambar itu bukan kaum milenial. Iya, iya, iya. Mereka katakan jelas kok. Tolak politik dinasti. Lalu, ayo. Ini teman-teman analis itu ya. Yang menempel sama lembaga survei. Jangan bodohin rakyat saya ya. Kalian dibayar silahkan. Tapi never ever destroy the people. Dengan pemikiran busuk yang seperti itu. Jadi, gak benar. Makanya saya bilang. Katanya satu putaran. Satu putaran hitungnya gimana tuh, Pak? Iya. Itu kan disihir supaya nanti kalau mesin pemilu diutak-atik gitu ya. Nah, ini tapi ini analisa saya ya. Jangan dijadi mas-masa SBE jangan sakit hati ya. Waktu itu saya menentang. Saya juga pertanyakan. Kenapa waktu itu 7 persen bisa meloncat jadi 21 persen. Saya hitung pakai ilmu apa-apa. Gak bisa ketemu. Tidak ada kontraksi politik yang sangat fenomenal saat itu. Tidak ada kontraksi ekonomi yang begitu atau prestasi ekonomi yang luar biasa. Bahkan saya tuh bensin lagi jadi masalah. Tiba-tiba demokrat ya. Dari 7 persen dia 21 persen. Saya mencurigai. Ada tangan-tangan magic di situ. Imposibel. Saya belum tentu benar. Oke. Saya khawatir. Ini ada namanya kalau di film itu namanya pray information. Planting information. Supaya apa? Kalau sampai dilakukan ada legitimasinya. Oh, oke. Kan saya sudah bilang bahwa kita yakin kalau kita ada perhitungan 51 persen. Gitu loh. Jadi pada saat itu dilakukan terlegitimasi. Oke. Padahal. Aduh. Jadi kadang-kadang kasihan saya tuh. Dengan bangkanya. 51 persen. Satu putaran. Muter mana nih? Es putar. Aduh. Kadang-kadang apa? Kok jadi bangsa nih? Aduh. Sedih gitu loh ya. Tidak sedih. Dibuduhin sama keluarga survei. Ini pemimpin kayak badut. Badut kok jadi pemimpin. Begitu loh ya. Cobalah. Kembalilah. Cobalah. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia kembarilah ke jalan yang benar. Yang waras gitu ya. Coba tenanglah waras. Yang waras. Saya kepada teman-teman saya. Jangan pada ketuamu yang sahabat saya. Oke. Saya fahami penderitaan batimu. Batimu menderita. Jangan bohong sama Eros Jarod. Masih temenmu loh ya. Kalau yang waras rakyat boleh lo bohongin. Jangan sama gue ya. I know what exactly happened. Masih harus jawab. Ini kan kalau saya ingin tanya ya mas ya. Masalah budaya. Ada yang mengatakan katanya kekuasaan dalam adat Jawa, dalam peradaban Jawa itu datang dari atas. Bukan interaksi antara penguasa dan rakyatnya. Apa betul seperti itu? Jadi dalam adat Jawa, kekuasaan itu diartikan datang dari atas. Sehingga kalau itu diartikan secara vulgar ya, secara sangat pragmatis. Orang lagi jalan, tiba-tiba datang pulung, cok, nempel. Bisa jadi pimpin. Ya enggak lah. Enggak ya. Pasti ada. Kayak Raden Wijaya juga perang dulu ya. Jadi tetap ada interaksi. Ya ada lah ya. Ada yang namanya pengakuan. Oke. Ada legitimasi yang diberikan. Oke. Legitimasi ya? Ada legitimasi dong. Kalau sekarang kan tidak dipaksakan. Ini loh paling bagus. Ini paling bagus. Ini loh ya. Jadi kamu Indonesia selamat. Berdiri lah di belakang anak saya. Itu kan gak benar ya. Emang siapa dia pernah mimpi Indonesia. Oke. Ya. Atau pernah berkiprah di level nasional. Gak usah jauh-jauh ada di level gubernuran. Kan levelnya baru kabupaten. Kita hargai dia sebagai wali kota Solo. Kita harus angkat topi. Saya angkat topi. Saya gak malu-malu. Saya suruh angkat dengan jempol. Angkat dengan jempol. Memang bagus kok ya. Kita harus akui. Tapi jangan dong ya. Kayak contohnya nih. Juara. Wah. Di kampung A. Wah. Boxer menang terus kampung A. Ya. Karena belum pernah ke ibu kota. Hmm. Ya kan. Belum teruji. Ya sama sekali. Jangankan ke ibu kota. Ke provinsinya aja belum pernah. Oke. Apalagi di provinsi digambarnya udah jatuh gitu kan. Nah. Apalagi nanti di sana. Nah. Karena disini kan jadi tahu. Waduh. Ini ada jokinya rupanya ya. Kayak orang ujian aja kan. Ada jokinya. Iya. Nah si jokinya siapa nih ininya. Oh. Karena tidak bisa tiga kali. Pasang joki. Sebenarnya kalau dia jadi. Kan gue juga yang jadi kan gitu ya. Apakah itu yang diinginkan oleh negara ini. Apakah itu yang diamanatkan oleh para pendiri publik. Apakah itu yang diamanatkan oleh cita-cita. Reformasi. Itu aja pertanyaan saya. Nah. Jawabannya saya serahkan lagi. Kepada pemirsa gitu loh. Mas Heros. Saya menarik ya tadi bahwa. Walaupun di adat Jawa. Itu juga dikenal bahwa. Kekuasaan itu. Tidak serta-merta dari atas. Tapi di adat legitimasi ya. Iya dong. Oleh karena itu. Saya ingin tanyakan. Kalau kita bicara tentang legitimasi. Kan kita bisa lihat nih. Putusan MK-MK ya. Majelis Kehormatan. Itu kan sudah memutuskan. Bahwa ada masalah. Etik. Pelanggaran berat yang dilakukan Anwar Usman. Ya. Terhadap putusan 90 itu ya. Yang. Macam-macam pertimbangannya. Sehingga. Anwar Usman diberhentikan. Sebagai Ketua MK. Berarti kalau kita lihat. Bahwa putusan 90. Yang dibuat oleh Usman. Itu sudah cacat hukum. Kalau kita berpatokan pada. Putusan MK-MK. Kalau dia sudah cacat hukum. Putusan itu. Berarti kan tidak legitimasi. Tidak legitimasi. Kalau kita bicara tentang tidak legitimasi. Berarti. Pencalonan. Gibran. Sebagai wakil presiden. Sudah tidak legitimasi dan cacat hukum. Apakah kalau kita. Lihat dalam perspektif budaya Jawa tadi. Yang bawah. Jangan pakai budaya Jawa. Oke. Anda tuh mengira. Saat ini Indonesia tuh negara hukum. Oke. Tidak. Ini negara kekuasaan. Oke. Nah Anda pakai perspektif. Negara hukum. Yang tidak ketemu. Oh iya. Atau seolah. Oh ini tidak benar. Oh ini harusnya tidak berlaku. Yang menurut berlaku kan menurut hukum. Anda menyalahfahami. Seolah-olah ini negara hukum. Tidak. Oke. Sudah terbukti negara kekuasaan. Kenapa? Karena begitu hukum memutuskan. Tidak ada efeknya kok. Kalau bilang. Leta semua. Negara adalah saya. Negara adalah saya. Jadi. Sudah tidak usah didiskusikan. Ya. Senang. Ambil. Tidak senang. Lawan. Kan gitu. Kalau saya. Begitu. Berarti kondisi sekarang. Negara kekuasaan ya. Iya. Itu kata Ramakasar. Jadi ini Mas Eros Jawad mengkritik saya ini. Katanya saya sudah terlalu halus. Oke. Mas Eros. Kalau begitu saya sudah paham. Kalau ini memang kondisi negara kita seperti sekarang ini. Yang seperti disampaikan Mas Eros Jarod. Bahwa seolah-olah kita berpikir bahwa negara ini masih negara hukum. Padahal sebenarnya negara ini adalah negara kekuasaan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin kita dan masyarakat kita. Kalau saya. This is the time. Inilah saatnya kebangkitan dari civil society. Aswambil peran. Oke. Menyerahkan nasib negara ini hanya di tangan politisi-politisi. Kita sudah tahu. Seperti yang saya bilang tadi. Oke. Kapal yang ini saatannya gunung. Gitu kan ya. Terlalu mahal. Oke. Kalau kita serahkan kita percayaan hanya kepada para politisi. Makanya sekarang. The rise of civil society. Harus bangkit sekarang. Rakyat harus dibangunkan. Rakyat harus dibangkitkan. Ya. Ya. Jadi. Daripada kata-kata. Kita harus memilih perbuatan. Nah dalam hal ini. Makanya sekarang. Bikinlah ya. Komunitas-komunitas ya. Yang mengatasnamakan civil society. Melakukan. Yang namanya. Perjuangan politik ala civil society. Non-parlemen ya. Yang berpegang pada. The. Genuine constitution. Bukan yang condense constitution. Atau konstitusi yang sudah terkooptasi. Oke. Nah jadi. Kita sebagai civil society. Saatnya lah ya. Kita bangkit sebagai pemegang kedaulatan. Yang sesungguhnya. Kan katanya kedaulatan itu yang tertinggi. Adanya tangan rakyat. Oke. Rakyat dilembahkanlah ke civil society. Sebab lewat partai-partai ini ternyata terjadi kebuntuan. Oke. Ya. Lewat partai-partai ini hanya beberapa partai. Ya. Yang bisa kita titipkan. Tapi ternyata. Terjadi satu hal yang luar biasa. Di mana. Konspirasi kejahatan itu. Ya. Pada negara. Ya. Menjadi tema sentral. Dari. Gerak politik. Yang mereka lakukan. Jadi gak ada pilihan lain. Bagi kita adalah. Ayo kita bersama-sama. Udahlah. Tidak usah menjalankan ini. Itu udah capek ya. Oke. Kenapa kita bikin sesuatu yang baik. Agar mereka contoh. Oke. Yang baik antara lain apa. Ya. Kelas action itu juga baik. Hmm. Jangan pakai anarkis. Oke. Pakai data. Pakai data. Contohnya. Saya minta kepada seluruh nih ya. Accounting. Para accounting di negeri ini ya. Juga ini. Coba deh. Kita bicara ya mengenai. Ada. Ada. Investigasi. Mengenai hal yang sudah dilakukan. Oleh regime selama ini. Oke. Contohnya nih. Oke. Gak usah kritik banyak-banyak. Kan kita punya data semua. IKN. Oke. Kan ada datanya. Mulai dari tanahnya. Perizinannya. Adaptasi kulturalnya gimana. Pendekatan sosialnya gimana. Kan bisa kita investi gak sih semua. Oke. Pendekatan politiknya. Ada gak yang dilanggar secara undang-undang. Kita tahu. Pemujitannya gimana. Uangnya siapa itu. Cara pengembaliannya gimana. Kenapa kok dari atas kedak. Siapa tuh bisa mau diperpanjang 140 tahun atau berapa gitu ya. Udah mati. Masih diperpanjang itu. Iya. Cucunya mati lagi. Diperpanjang. Gila kan. Nah satu. Juga jalan tol. Oke. Ya kita bisa kok ya. Kita investigasi semua. Ya kan. Kita lihat ketebalan. Saya kan kebetulan sekolah itu ya. Sekolah. Ketebalan asfalnya itu ya. Lalu. Bagaimana budgeting dan sebagainya konstruksinya. Kan bisa kita hitung semua kok. Bisa kita hitung semua ya. Dah. Kereta api cepat. Kita hitung semua. Kita perbandingkan negara-negara. Yang punya kereta yang sama. Kenapa kok cuma harganya separuhnya kok. Contohnya gitu ya. Kan bisa ada perbandingan-perbandingan. Terus. Covid. Ya. Memang dilindungi undang-undang. Tidak boleh ya. Kebijakan dikriminalisasi. Oke. Kebijakan berdasarkan rejimnya siapa. Mewakili kepentingan siapa. Kan itu. Pada saat terjadi sesuatu. Ya wajar dong kalau kita pertanyakan lagi. Yang bayar kita kok rakyat kok ya. Kemana itu. Ya. Contohnya sekarang ini. Lebih bahwa nane pada. Saya agak menyelenaisnya gitu. Silahkan. Ini negara kelinci apa negara manusia. Kan gitu. Kita jangan jadi kelinci percobaan. Ini salah satunya. Ya kan. Nah seperti itu kan nanti. Ini para civil society. Para profesional. Ya. Pada bidangnya masing-masing. Pertambang kita juga. Ya. Pasal 33. Mengenjurkan apa. Ayat 2 dan ayat 3 yang paling penting. Ya kan. Coba investigasi. Sekarang punya siapa ya itu. Punya negara. Untuk kejadian rakyat. Atau satu orang per orang. Atau korporasi. Ada seorang. Yang punya tambang begitu luar biasa hebatnya. Di sebuah pulau. Udah kayak raja. Ya. Pertanyaan saya. Itu pelanggar yang subtansial. Enggak terhadap undang dasar 45. Nah kita dinanam bubukan. Seolah gak ada apa-apa. Indonesia baik-baik saja. Dulu waktu saya sama Amerika pertama kali. Mengambil apa. Kekuasaan di negeri ini itu ya. Apa yang kita edikan pertama. Advance. Ya advance trading waktu itu ya. Kalau kita membangun apa-apa nih mahasiswa. Kita panggil nih kontraktor. Terus ditanya. Saya bayarnya pakai apa-apa. Oh kita punya batu bara. Kita. Kami punya negara. Oke. Kita punya batu. Kami punya nikel. Kita punya nih. Ayo kita ke sana. Kalian ambil nikelnya. Itu dibayar aja. Kan gitu. Sekarang bisa gak gitu. Saya bayar pakai batu bara. Oh. Datang. Siapa itu? Yang Kalimantan. Eh. Itu punya saya. Itu lahan saya. Ada ruang. Punya saya. Bukan punya negara. Enak aja. Salah kita begitu. Dia ke pengadilan. Pengadilan dibayar. Menang dia. Iya. Pertanyaan saya. Kenapa seluruh ahli hukum. Semuanya diem. Makanya saya malas. Dibilang budaya. Enggak. Saya enak jalanan aja. Saya lebih senang. Bahagia dia karena jalanan. Tapi ternyata anak jalanan. Lebih. Memasang telinga dan matanya. Lebih berbudaya. Ya. Untuk. Kedepan nanti. Seperti apa. Jadi gitu loh mas ya. Jadi maaf aja. Nah. Pengkhianatan kaum intelektual. Sudah luar biasa. Institusi yang namanya pendidikan. Universitas. Akademi. Bayangkan. Kita ini sekarang hidup. Di berdasarkan. Ya. Undang-undang dasar. 2002. Bukan 1945. Jadi. Kalau di amandemen kan dititipkan. Di bawahnya gitu ya. Yang aslinya gak di rombak. Ini sudah dia cak-acak. Ya. Jadi bukan lagi. Nah. Semuanya diam. Ya kan. Hal yang sama juga. Terjadian yang Anda tadi kau bicarakan ya. Semua diam. Seolah-olah. Kita. Indonesia. Sedang baik-baik saja. Nah. Saya serahkan lagi kepada para. Pemirsa. Untuk. Memberikan tanggapannya. Mas Eros. Masihkah kita bisa mengharapkan. Sifat kenegarawan. Dari Pak Jokowi. Untuk. Menertibkan ini semua. Pertanyaannya aja. Ada kontradiksi yang terminus itu. Oke. Ya. Jadi. Ya buat apa saya jawab. Kembali lagi. Yang Anda tanyakan itu. Baik dijawab dengan rakyat aja lah. Ya kan. Masih ada gak sifat. Kenegarawanan. Yang kita bisa harap. Nah. Kenegarawanan. Ya. Nah. Kalau ke Masyafelisan. Ya. Itu mungkin. Ada tanyakan ke saya. Kalau kenegarawanan. Enggak tega ngomongnya. Males gitu ya. Biarlah rakyat yang menentukan. Seorang negarawan. Biasanya berpikir. Ya. Bukan kemarin. Atau bukan besok apa. Tapi 10 tahun lagi. Akan gimana nantinya. 50 tahun lagi. Akan gimana lagi. Ya. Jadi gak ada bicara Indonesia 2045 korupsi di mana-mana. Human capital gak dibangun. Bicara masanya 2045. Hanya orang yang dilusional ya. Yang percaya. Yang ilusif gitu ya. Jadi masyarakat dilusional yang percaya itu. Kenapa Jepang dalam jangka 20 tahun dihancurkan di perang dunia ke-2. Bangkit. Karena human capitalnya bagus. Cina menutup sekian lama. Dia perbaiki human capitalnya. Lihat sekarang kayak apa. Human capital. Nah sekarang. Apa coba deh. Kalau anak-anak kecil hebat-hebat tuh. Kayak Putri Aryani. Iya. Bukan karena pemerintah itu. Bukan endorse pemerintah ya. Bukan. Karena dirinya sendiri. Yang ini. Tapi lihat. Yang beruntung. Tapi berjuta-juta rakyat kita ya. Berjuta-juta. Ya. Bikin Indonesia ini. Berjuta-juta rakyat Indonesia. Punya tanah 1x2 aja gak ada. Ya. Gak punya 1x2 aja. Buat matanya gak ada. Tapi 1 orang. Atau 1 keluarga. Bisa sampai jutaan hektare dia punya. Dan kita semua diam. Nah makanya saya bilang sama Pak Mahfud. Pak Mahfud. Kembali ada kantor. Saya bilang. Pak Mahfud kalau ganti sampean tuh jadi. Sama Ganjar gitu ya. Kita ini udah lima kali ya. Pergantian tuh capek kita. Ya ya. Gak ada namanya perubahan. Substansial. Saya bilang perubahan substansial. Yang substansial termasuk saya udah 45 tadi ya. Pasal 33. Ayat 2, ayat 3 tuh pelaksanaan yang substansial ya. Terus. The core of the business. Ya hari ini tuh kan finance ya. Apakah mau masih mau dibiarkan di tangan mereka. Nah apakah bangun oligarki ini. Akan dipertahankan diperbesar. Atau bagaimana. Bagaimana memerangin mafia ini. Ya. Pertanyaan saya. Sampai Pak Mahfud. Secara terbuka. Saya bilang. Pak Mahfud. Saya minta jawaban yang pasti nih. Sama Ganjar juga saya pertanyakan itu. Kalau saya suruh berantas mafia. Kan saya dimasukkan tim. Departan hukum tuh ya. Sama pemerintahan mafia itu. Pertanyaan saya satu. Istana itu. Masalah. Atau solusi. Jawab itu. Kalau masih solusi. Bagus. Tapi kalau masalah gimana. Contoh ya. Ini mungkin. Terlalu jauh ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Saya disuruh merangin gitu. Yang namanya mafia tanah itu. Ternyata. Duh. Orang-orangnya itu jadi pahlawan nikahen. Terus. Potret-potret sama Pak Jokowi. Satres saya. Ya pantesan polisi pada takut. Bertindak. Para jaksa juga begitu. Makanya ke BPN saya katakan. Badan Pertahan Nasional. Cobalah. Satu. Jalankan tugasmu. Berdasarkan amanat. Dan sepatu lima. Jangan amanat. Sementara ini jangan amanat-amanat si ABCD itulah. Enggak benar semua. Gitu kan. Jadi gitu loh Mas. Kepedihan kita. Seperti itu ya. Terakhir Mas Heros. Tadi Mas Heros bilang ini sudah tidak ada kenegarawanan lagi. Tapi yang adalah Mas Yafedi. Apa maksudnya Mas Heros itu? Ya. Sudah masuknya satu itu. Jadi sudahlah. Pertama kali. Harga manusia ditutupkan dari apa yang dikatakannya. Mulutmu. Harimaumu. Tolong itu saya titipkan. Kepada Pak Jokowi. Dan kepada pimpinan negeri ini. Jadi kalau bicara. Apakah saya pesimis? Enggak. We can build this country without you. Gitu kan. Banyak rakyat Indonesia yang masih potensial. Enggak usah khawatir. Anak-anak buruk kita hebat kok. Hanya tidak ada culture policy yang jelas. Menuntun mereka. Jadi. Dalam hal ini. Enggak usah khawatir. Kita enggak usah. Seolah-olah tuh kalau enggak ada Pak Jokowi. Ambruk negara ini. Jangan-jangan lebih baik. Atau juga bisa sebaliknya. Jadi jangan juga dipaksakan. Nanti kalau tidak ada saya. Saya takut pembangunan ini. Tidak terarah lagi. Walah. Kau di Sopo toyo. Gitu loh. Kan saya bilang gitu ya. Emang lo dewa. Gitu kan. Jangan dong. Itu namanya kung ginagung. Jangan dong. Sudahlah. Ayo Pak Jokowi. Kita hantar adik-adik kita nih. Yang mau mimpin negara nanti. Kita dampingi dengan baik. Anak sampean. Ya. Nah. Untuk apa? Belajar lagi dulu. Ya. Kita dampingi juga. Supaya jadi anak yang baik. Tidak anak yang kurang ajar. Ya Pak. Contohnya. Bapak-bapak. Tenang. Saya ada di sini. Tidak ngerti lagi. Saya harus ngomong apa. Itu apa tuh maknanya? Ya tanya bapaknya. Tanya aja bapaknya gitu. Jangan-jangan yang bisikin bapaknya. Tidak tahu saya. Karena kita kan tidak boleh. Menuduh yang tidak. Kita berharap selalu yang baik. Saya bicara begini Bu. Tentunya. Bukan saya anggap dia sebagai musuh saya. Tapi saudara kita. Saya harus mengatakan. Terpaksa dalam konteks kebudayaan. Budaya. Jadi pasien. Saya punya pasien lagi. Kalau begitu. Dan kita para budayawan tuh. Jangan pernah minder gitu ya. Tidak apa-apa. Punya pasien presiden. Kenapa? Ya tuh. Karena kita di agent of values. Kalau orang budayawan gak bisa menjadi agent of values. Berhenti. Jadi budayawan. Resikonya. Waduh. Masa rasanya jauh banget ya. Mengatakan Pak Presiden. Tuh. Sebagai kepala pemerintahan. Saya gak berani. Ya tuh. Sebagai mahluk budaya. Saya katakan. Nah ini pasien gue nih. Kayak gitu. Jadi. Apa ada kapling-kaplingnya. Di bidang itu. Menurut saya. Satu. Ini sebagai penutup kalau boleh ya. I appreciate. Saya berikan appreciation tinggi. Pada pembangunan yang namanya material. Ya. Tapi maaf. Nah dalam konteks tadi nih. Ya. Saya berikan budaya ya. Pembangun immaterial. Hancur-hancuran menurut saya. Disitulah kami dokter-dokternya harus turun. Salah satu pasiennya. Kepala. Ya. Pemberitaan kita sekarang ini. Gitu loh. Siapa itu? Ya Pak Jokowi lah. Oh. Saya gak apa-apa. Pak Jokowi memarah silahkan. Karena dalam konteks kebudayaan. Kita sedang berjalan mundur. Oke. Yang namanya values ya. No longer indistable. Oke. Gak tau kemah tuh. Moralitas. Ya. Orang gak tau malu kok. Ya. Kalau saya. Sudah diberhentikan gitu. Dari apa tuh. MK gitu ya. Ya. Kemuluran diri dong. Di Jepang tuh malah ada yang kera kiri. Ini tetap. Ini gak. Melacak ngegesan. Nah itu kan artinya. Saya. Wah ini penyakitnya bukan masalah politik lagi. Bukan masalah ekonomi lagi. Sudah rooted. Menjadi masalah kebudayaan. Jadi sekarang ini. Kita dalam keadaan gegar budaya. Makanya saya ketahal sebagai budayawan. Kalau saya dikasih tatil budayawan harus konsisten dong ya. Harus jadi dokter. Dengan apa? Mengatakan apa yang seharusnya. Dan apa yang tidak seharusnya. Dalam konteks value. Ya kan. Kalau masalah pembangunan material adalah. Saya serahkan dia. Lebih hebat. Saya takkan gak. Gak punya kemampuan itu. Tapi. Within the values. Value system. Kayaknya kok. Saya punya celah untuk mengatakan. No. It is not good Pak Presiden. It is not good for your people. And for you too. Menarik sekali. Terima kasih banyak. Mas Eros Jarod. Sudah memberikan kita perspektif budaya yang luar biasa. Mengkritisi kondisi sekarang ini. Bahwa kita kehilangan value. Kita kehilangan integritas. Di dalam berbangsa. Dan bernegara. Mudah-mudahan saja. Apa yang disampaikan Mas Eros Jarod. Membuat kita seluruh rakyat Indonesia. Maupun para penguasa. Tercerahkan. Sehingga bisa. Kembali. Menginsafih dirinya. Dan kembali ke jalannya menarik. Amin. Amin. Sampai ketemu. Di episode berikutnya. Di Abraham Sama. Speak up. Terima kasih. Terima kasih.